ya Halo semuanya balik lagi di video counter side jadi di video kali ini aku mau bahas Death Note untuk update bulan Oktober ya jadi kita masuk aja ke Death Note nih ya jadi ini Death Note yang balesan tadi sore ya jadi isi update buat Oktober itu ya ada story baru ya story Awaken ya ini storynya ya Aditya Sur ya Awaken baru ya dia defender ya terus kosnya 5 dia terkenal dengan Uting yang sakit banget itu ya anak utih ke apa utih atur damage ya nanti aku bakal bahas di video terpisah untuk si surya ini ya terus ada kontrapas baru ya Anila dia merupakan tipe buffer ya kosnya dua dia merupakan buffer attack speed bapetek ya terus dia juga bisa ngeblok buff ya kayak kayak Serena ya dia bisa ngeblok buff jadi menurutku dia merupakan kontrapas yang kalau kalian ada mungkin ada uang atau enggak rezeki ya karena aku saranin beli dia ya ini merupakan salah satu cp yang wajib menurutku ya buat kalian beli deh tuh jadi Anila aku saranin kalian wajib ya hati ya kalau misalkan kalian beberapa yang apa-apa sampai nunggu banner aja nanti kalau udah bannernya aku saranin kalian gacha dia eh terus nih operator Asia aku belum lihat kit dia kayak apa nanti aku bakal bahas di video terpisah terus ini ada skin untuk bishop ya sincerer season untuk season depannya ternah ini prank battle up and auto-development system update jadi aku langsung ke intinya jadi intinya eh dilihat dari sini ya jadi setelah ada ripam up sistemnya banyak siapa banyak dari player yang apa namanya eh oke oke aja dengan apa namanya atau enggak cukup puas lah ya puas dengan eh apa unit yang apa namanya penuh up setiap persisannya ya itu mereka setuju ya dengan update yang kemarin ya tetap up system cuman mereka justru tidak setuju dengan adanya diilangin ya reduction of one deployment pengurangan cost jadi kalau dulu itu kan sebelum update itu ya unit up itu bahwa kena pengurangan cost satu jadi contoh yang kena up itu si siapa ya sering ya contoh Jaina lah ya contoh Jaina nah kalau dia kena up dia bakal kena pengurangan satu cost jadi costnya cuman tiga nah itu banyak banget banyak banget dari player-player yang tidak setuju termasuk aku juga ya karena ya ujung-ujungnya ini update up itu jadinya kurang kepake ya karena habisannya kan yang dibuat itu kan kos-kos yang cukup tinggi yang kos 4 ya hidup nah terus disini juga nanti ada yang namanya adjustment auto-deploy system jadi TV itu kan dulunya kan tidak ada yang namanya auto-deployment system nah sekarang itu ada yang namanya auto-deployment system yang biasa kita ini ya yang kalau di dua udah di menit 243 itu nanti kita bakal auto nanti di sini dia apa namanya entah ini sistem bakal gimana cuman kayaknya itu bakal dicepetin ya apa activation time autonya ya jadi entah gimana tapi disini aku tekankan yang gini aja nih ya yang menjadi yang menurutku apa namanya sorotan lah ya buat yang direngkap n up apa auto-deployment system ini ya ini ya jadi nanti balik lagi kayak awal ya nanti unit yang kena up bakal ada pengurangan satu kos ini bagus banget jadi akan lebih banyak variasi lagi ya untuk pvp-nya tentu saja ya terus nah ini challenge operation entry limit improvement jadi ya sekarang ya yang tadinya itu eh kalian ngerjainnya nunggu selang satu hari ya atau info kan biasanya di hari Senin ya di hari Senin habis itu loncat lagi ke hari Rabu loncat lagi ke hari Jumat loncat lagi ke hari hari Minggu ya jadi nanti ya per minggunya ya itu kalian bakal langsung dikasih sembilan kali entry ya bakal langsung dikasih sembilan kali entry pas stage-nya muncul ya jadi kemungkinan ya tiap stage itu dia bakal langsung jadi sembilan entry untuk satu minggu ya jadi ya sekali kalian ngelarin ya jadi sekali 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 nge daily itu sekali untuk seminggu ya untuk challenge-challenge 4 ini ya jadi ini itu meminimalisir adanya eh eh kalian kelupaan atau eh ya itu ya kelupaan atau kalian tidak login pada hari tertentu yang ada challenge ini ya jadi kalian bisa sedikit sebenarnya sedikit tenang lah ya bisa sekali untuk seminggu lah ya jadi kalian harus nempati waktu tiap challenge ini ya untuk sekaliran itu ya sembilan kaliran itu jadi untuk challenge eh apa namanya adjustment baru ya tuh challenge-nya terus di sini ada warna baru ya untuk unit Max level 120 ya jadi nanti warnanya bakal warna biru ya dan nanti ya untuk 110 itu bakal balik lagi ke warna ungu ya dan tetep ya yang dibawahnya tetep kuning ya jadi eh untuk warna bitang itu ada perubahan warna dan ini bagus banget ya dan aku bener-bener ya thank you lah ya buat bisa karena 110 tuh memang rasa ungu jangan kuning tolong ya thank you terus ini ada balance nah ini ya ini menurutku topik yang apa namanya paling efek ke game nantinya kedepannya ya karena ini bener-bener eh nanti bakal berpengaruh entah baik entah buruk ya jadi nanti bakal ada adjustment ya untuk terutama unit ya jadi di sini eh mungkin mereka tujuannya untuk bikin game lebih balance di sini ya mereka tujuannya itu untuk lebih balance ya untuk semuanya ya jadi nanti ya unit-unit yang di jasmen ini ada satu di Oktober itu ada dua fase ya jadi yang fase pertama itu ada kangsoyong ada levi ya ya ada spira ada lily dan ada Rafaela ya Rafaela tuh yang tower yang bisa jadi striker nah ini untuk fase pertama di tanggal tanggal 2 Oktober nah untuk dipasang kedua tanggal 23 Oktober itu ada separate and looker ya itu dino terus yang kedua ada lejishow dah yang ketiga ada kacibin eh yang keempat ada cuso yang kelima ada kapal tempest jadi nanti kedepannya itu nanti kemungkinan akan ada kebelan seperti ini tapi aku feelingku nggak akan terlalu sering jadi ah mereka juga mungkin kayak mau nyoba dulu ya di sini mereka mau nyoba dulu eh reaksi player seperti apa dan bel apa berefek apa ke in-game ya ya ini menurutku ini baru opening awalnya tapi ya kita ada kedepannya kayak apa dan ini ke-10 ini ini akan akan jadi seperti apa setelah di adjust apakah menjadi lebih balance apakah jadi OP ataupun jadi nggak kepake atau nggak jadi jelek ya Nah nanti di sini ya setelah ada adjustment ini mereka bakal adain yang namanya recall system nih recall system recall system ini ya jadi kayak fitur kalau ya mungkin khusus untuk untuk sepuluh ini ya khusus untuk sepuluh ini ya kayak waktu dulu ya jadi Tawar shawli itu dikena karena nerf parah ya karena nerf parah jadi dia ada yang namanya recall system buat kalian yang yang menurutku ini kayak apa ya fitur yang buat kalian yang kayak udah nganggap unit itu setelah revamp itu kayak udah tidak berguna dan kalian tidak pakai kalian bisa recall mereka ya recall itu gimana Bang jadi semua resource yang kalian udah keluarin buat mereka ketika 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 itu bakal diri van ya itu bakal diri van ya jadi buku XP terus XP karakter terus fusion core core dan lain-lain itu bakal diri van sorry ticket jadi resource yang kalian butuhkan buat upgrade karakter sampai maksimal itu bakal diri van semua nanti karakter yang bakal berubah jadi apa satu itu untuk recall system ya sama adjustment di sini eh jadi kita tunggu aja ya seperti apa kedepannya untuk unit-init 10 ini apakah mereka jadi bagus jadi di belas atau nggak jadi jelek nah ini jadi nanti ya setelah update Oktober itu mereka bakal ya feeling ku mereka bakal nurun kecepatan update-nya ya karena setelah dari Mei itu kita terlalu ngebut ya jujur aja itu ngebut banget ya sampai kita satu bulan tuh dua awaken kemarin si mafkas sama modret ya dan kemungkinan banyak yang protes kayaknya ya aku nggak tahu juga tapi kenapa mereka mau nge-adjust ya mau mungkin sedikit mengurangi ya kecepatan update-nya tapi tujuan mereka itu tetap sama ya mereka pengen nyamain update global maka air secepatnya tapi eh ya mereka mungkin berpikir apa istilahnya mau ngerdah ya sebentar ya mungkin ya mereka mungkin lagi fokus juga untuk update kedepannya untuk hari itu sendiri ya karena kita tinggal sisi satu banner ya karena karena ada wakan baru ya jadi ya sudah aja masih sisi satu banner ya dan kemungkinan yang nanti ya gimana jadi intinya mereka mau apa namanya mau mungkin ngelambati sedikit tetapi tetap aja tujuan mereka sama mau ya eh schedule buat kairan yang mau kebal tuh pengen sama jadi ya kita lihat aja mungkin tapi tahun mereka apa mereka tujuannya itu di tahun 2024 ini berarti eh kemungkinan piringku Desember udah 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 salah mungkin Desember atau November kita tunggu aja jadi sebetul aja buat defnut kali ini ya itu aja informasi buat Oktober ya semoga kalian ya buat yang penasaran ya jadi ini semuanya kita ketemu lagi di next Death Note ya ya semoga gamenya ada apa namanya ya terutama fusion core lah ya aku berharap fusion core tuh bisa dimudahin ya jadi bisa eh kalau kalian mendengar apa ketika nonton video ini ya tolong ya eh ini curhatan eh streamer ya tolong ya ya walaupun aku bukan streamer official kalian tapi ya aku harap fusion core kalian permudah sih aku harap itu aja sih karena jujur seminggu 18 itu sulit ya jadi paling sekitar aja thank you dan bye bye selamat menikmati